Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso oke guys disini saya akan menerangkan bagaimana caranya membuat perangkap nyamuk dengan tutup botol bekas yang ada di sekitar kita oke langkah pertama yang kita perlukan adalah botol bekas yang kedua adalah gula gula pasir terus cutter lalu gunting kemudian double tip dan plastik hitam hop oke disini botol bekasnya kita potong di bagian tengahnya oke setelah dipotong nah disini kita untuk meluruskan bagian pemotongannya bisa dibantu dengan gunting nah ini kita potong searah dengan bagian yang kita potong oke disini masih terlalu tinggi nah ini kita ukur lagi untuk pemotongan berikutnya jadi nanti jadi nanti antara yang kita potong tadi nah itu bisa sejajar dengan tutup yang akan kita taruh di atasnya oke ini kita potong oke kita supaya untuk mempermudah kita potong kecil-kecil setelah itu setelah itu kita potong di bagian yang telah kita akan potong oke ini sudah oke sudah kepotong nah ini sudah sudah pas oke disini sudah pas potongannya nah ini kita rapihkan potongannya agar tidak tajam oke setelah itu setelah pas bagian atas dan bawahnya lalu kita buka tutup botolnya oke ini kita pas kan lagi nanti diusahakan untuk airnya di bagian tutupnya tidak terendam hop ini dia bagian plastiknya oke ini kita potong kita belah menjadi dua bisa dengan karter atau dengan gunting oke kita potong kedua belah sisinya nah ini jadi memanjang setelah menjadi dua bagian terus kita lipat disesuaikan dengan bagian tingginya botol oke ini kita coba ukur dulu setelah sesuai dengan ukurannya oke kita kita bantu dengan double tip untuk merekatkannya kalau misalkan double tip tidak ada bisa dengan seal tip biasa nah disini saya menggunakan double tip untuk mempermudah antara perekatan botol dan plastiknya nah ini kita mulai proses penggulungan plastik dan tutup botolnya oke setelah finish ini bisa direkatkan alternatifnya bisa dengan karet atau dengan seal tip agar si plastiknya ini menutupi bagian botolnya kenapa kita memakai warna hitam karena nyamuk itu biasanya menyukai warna yang gelap itu warna hitam makanya kadang-kadang kita kalau memakai baju hitam celana hitam dalam waktu cepat nyamuk bisa menghampiri kita guys disini proses pelapisan sudah selesai nah ini antara tutup dan tempat wadah botolnya sudah sesuai oke medianya sudah selesai oke medianya sudah selesai nah disini untuk campurannya yaitu air air hangat nah ini saya mencampur 2 sendok teh gula pasir yang dicampur dengan air hangat kenapa memakai air hangat disini untuk proses percepatan untuk mengaduknya oke disini kita aduk sampai larut si gula pasir nya oke kita aduk 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 setelah selesai kita diamkan terlebih dahulu sampai dingin setelah itu kita tuangkan ke bagian media yang tadi kita buat disini dengan catatan si air tadi tidak menutupi tutup corong botol yang kita balikan oke nah ini kita sudah siap oke guys ini sudah siap kita eksekusi untuk kita coba ke bagian yang banyak nyamuknya disini saya coba naruh di bagian sudut ruangan untuk menghindari dari semut bawahnya bisa kita kasih piring kita kasih air agar semut tidak berkerumun oke guys ini setelah satu hari setengah ini coba kita lihat hasilnya nah disini ada beberapa nyamuk yang masuk ke dalam perangkap buatan kita oke guys ini cukup efektif pembuatan perangkap tersebut oke saya kira ini cukup efektif untuk mengundang nyamuk nah itu dia oke guys cukup sekian tips dan trik dari saya jika video ini bermanfaat bisa di subscribe di like dan dibunyikan lonceng wassalamualaikum wassalamualaikum boom boom Terima kasih.